Halo, guys! Aku lagi ngumpul bersama BBB, ada Teh Meli, ada Sintabela. Hai, subscribe dong! Apa-apa? Teh Meli, apa? Youtube-nya apa? Dan Instagram-nya? Meli Guslow, Instagram-nya at Meli underscore Guslow. Youtube-nya Meli Guslow. Ada di bawah ya. Ini ada Meli Guslow, ini ada lalu Sintabela. Ada Dimas, Bek. Halo, Dimas. Oh, ngapain? Dimas, Bek. Ada Ayusita. Iya, iya. Ada Ayusita. Ada Chelsea. Ada mana ya? Itu siapa kedua di situ? Ya, guys, kita lagi makan maun. Karena kemarin BBB berulang tahun. Karena BBB berulang tahun keberapa kemarin? 12! Jadi kali ini kita lagi mau makan-makan, kita mau mumpul-mumpul. Seperti biasa, janjiannya berapa datangnya berapa? Bukan yang lain. Ya, pokoknya nggak apa-apa. Yang penting kita bersilaturahmi. Ada, nanti seru-seruan ada Bella. Bella mana? Anak sama suami? Anak? Ini anak. Lucu kan anak? Oh, itu anaknya Bella yang itu ya? Hei, kamu anaknya Bella ya? Saya anaknya Bella yang dari Kiel. Emang ada rekap yang lain? Teh, kapan ke rumah lagi, Teh? Kita collabs. Yuk, yuk. Apa yuk? Eh, Bella dong, collabs makeup sama gigi. Collab makan gitu. Amakmu collab makan. Jangan makeup. Semua orang pasti makeup. Apa gitu yang lain, yuk. Iya. Tutorial makan. Semua orang pengen jadi Youtuber, guys. Sekarang, guys. Oke, guys. Ini kesempatan yang langka banget. Ada dua cewek cantik. Tuh. Yang satu istri, yang satu istri orang. Ini juga nih. Istri orang juga. Kalau ini, ini anak orang ya? Anak orangnya. Eh, gue joget lagi ya Allah. Oke, guys. Hari ini kita akan bacain Q&A untuk Bella dan Gigi. Tapi banyak pertanyaan dari fansnya Raffi dan Gigi. Jadi tadi udah kita post di Instagram kita. Dan pertanyaan akan langsung ditanyakan dari Meli Guslo. Oke. Ini udah dari foto ya. Kasih liat dulu, Teh. Kasih liat. Tuh. Ini udah kita post. Nian, pertanyaannya dari D.D.Zi. Karena ini banyak. Gimana buat berdua? Gimana rasanya sama-sama jadi mantan Raffi Ahmad? Oh iya bener. Lama sama jadi mantan. Iya. Ini mantan pacar. Oh iya. Kalau aku mau, kamu nggak pacaran. Pacaran mau nggak pacaran? Nggak. Kamu pacaran? Nggak. Mau nikah? Jangan dong. Nggak akan kamu sama mama terus ya? Iya. Oh iya bener. Oh iya bener. Oke jawabannya. Jadi apa tuh pertanyaannya? Gimana rasanya sama-sama pernah jadi mantan Raffi Ahmad? Oke. Bella akan jawab dulu karena dia duluan jadi mantan. Oke. Gimana? Gimana rasanya jadi mantan? Baik kan Raffi Ahmad tuh baik kan? Nyesel. Nyesel. Hah? Kenapa kalau disini cuyur? Nyesel atau nggak nyesel? Nggak juga sih. Nggak nyesel gitu tapi ya kayak cukup tau aja lah. Oh my God. Karena memang karena ya apa ya? Banyak banget kayak emang udah lama banget. Coba ya? Tuh lah. Tengah satu SMA lah. Tiga SMP, satu SMP. 15-16 tahun. 17. 17? 16-16. Cuman ya rasanya ya udah. Rasanya ya nggak ada mantan. Tapi Raffi Ahmad baik nggak jujur? Baik banget. Tiga kali mutu viraku. Apa-apa dulu? Ya Allah. Jangan gitu ya A. 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 Tapi nggak apa-apa. Itu punya masa ya. Oh dia nggak sih itu kan A. Dia mah tadi SMA lagi ya. Sekarang jadinya lucu. Kalau kamu gimana jadi mantan aku? Alhamdulillah. Maksudnya apa sih? Nggak boleh nggak boleh kembis teman ini sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau dilanjutin gimana ya nanti ya? Alhamdulillah ya ujungnya jadi pernikahan. Iya ujungnya jadi pernikahan. Nanti nanti kamu nggak nonton mpon. Iya nanti nonton mpon ya. Iya nanti nonton mpon ya. Teng gimana jawabannya mereka itu kelise atau bagaimana? Yang tadi yang apa namanya? Soalnya aku udah jadi istri ya. Tengah gimana? Ya iyalah. Nggak mungkin terlalu udah ngejelek-jelekin kan udah jadi istri. Eh Jujur Raffi Ahmad baik nggak? Baik itu relatif. Ya bener. Mbak aja yang mau sakin kita itu baik. Mbak baik. Ya nggak mungkin kalau suami sendiri tiba-tiba ngukul gitu ya. Walaupun ada ya tapi kan nggak baik itu. Karena aku selalu mencintai kan. Oh iya. Amin. Mencintai. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Indri Kurnianti. Ya Indri Kurnianti. Menurut Kak Gigi, Kak Bella itu orangnya gimana? Dan sebaliknya. Apa? Baik banget. Siapa Bella? Jangan peres. Emang kenal baik apa? Ya kebaik. Kenapa sih? Emang ngejak asin kan? Baik. Baik. Terus kenyang nggak? Terus? Terus? Yang mungkin emang nggak gacengin ya. Tiba-tiba nggak nangis. Tiba-tiba nggak nangis. Tiba-tiba nggak nangis. Gitu lah gitu. Walaupun jarang ketemu. Tapi waktu itu ketemu. Tiba-tiba nggak nangis. Oh berarti dia cengeng. Walaupun aku juga cengeng anaknya. Tapi biasanya. Oh Bella cengeng juga? Aku bisa cengeng ya. Cengeng bukan-bukan. Marah-marah ya? Tiba-tiba cengeng. Gitu nggak. Kayak ngeliat ada orang yang kenapa tuh kayak cepet iba gitu ya. Gitu lah. Gitu ya. Itu yang aku. Iya, iya, iya. Terus? Oh, be. Sedeketan ulang tahunnya tapi beda bulan. Eh, beda bintang. Aku ke 17 Februari. Kamu 24. Oh ya Allah, iya bener. Berarti. Oh, tapi udah pisah. Aku masih akwarius. Sampai aku. Sampai aku aku akwarius. Tapi aku akwarius itu. Tapi aku akwarius yang tujuh bulan itu. Kalau ada sifat cengeng ini. Mas Emran kapan ulang-ulangnya? Tanggal 1 Februari. Oh, iya. Warius ya? Raffi amat banget gak dia? Eh, tunggu tunggu tunggu. Berarti mantan kamu Raffi amat dan suami kamu sama-sama akwarius. Sifatnya sama? Alhamdulillah beda ya. Oh gitu. Alhamdulillah. Nah dia ada kamera aja ngomong gini. Oke lanjut. Next question. Yang seru ya. Yang seru mau bener. Iya, iya. Berani, berani. No edit, no sensor. Aku yang nanya. Rapatan lucu gak? Lucu lah. Kayak aku? Alhamdulillah kulitnya kayak gigi. Bersiru. Bener gak? Sifatnya kayak aku. Jangan. Ya, sifat ramahnya, humble-nya, pekerja kerasnya insya Allah. A-A, sayang sama papa. Sifat yang baik diambil, sifat yang jelek. Tanya, tanya. Nih liat, denger Bella ya. A, udah pesan mau jadi siapa? Ibu. Mbaipi ya, Al. Tapi insya Allah, orang tua itu ibu itu gak ada bangsa. Lanjut ya, lanjut. Ini ada yang nanya buat Bella nih ya. Abis ini dibuat gigi. Dari Gita, apa gitu. Buat Kak Bella mau nanya dong apa alasannya berhijab. Aduh, panjang ya. Panjang. Alasan berhijab. Aku capek sebenernya. Capek udah ngerasain pake baju. You can see. Capek ngerasain pake baju baju. You can see. Kamu bisa liat Kai ya. Terus udah gitu kayak ngerasa kayak kok Allah baik banget ya. Ya, ngasih semuanya. Masih ada sidayah ya. Alhamdulillah. Kayak Alhamdulillah banget terus sampe pas aku lagi umroh. Kayak Alhamdulillah dikasih rezeki berapa kali mulang umroh. Tapi mulang umroh masih pake baju kebuka-buka gitu. Terus acara aku pikir, kebayang ga sih ya ada beberapa orang yang... Alhamdulillah ada beberapa orang yang suka sama aku terus kayak ngikutin gaya aku... Terus aku pikir, aduh kayak lebih gila ya. Allah tuh Masya Allah ya baik banget ya. Melindungi dari hal-hal yang ga baik, segala-galanya. Akhirnya kayak ada yaudah. Dari Hartika Sarah 29. Gimana caranya deket sama mantan pacar suami? Ya kalo orangnya baik ya kenapa engga ya. Ya walaupun ada juga pasti mungkin yang... Tapi engga sih semua sama mantan-mantan sendiri sih. Ya karena... Pahen-pahen aja biasa aja. Ya maksudnya ga ada. Kau pikir siapa aku punya suami. Aku sama mantan istrinya suami aku aja udah deket. Itu mantan istri loh. Iya. Kuncinya tuh satu. Kuncinya tergantung si laki-lakinya aja. Laki-lakinya bisa mempersatukan, ya bersah. Jadi kan agunya bisa mempersatukan aja. Gak malah. Gak ada apa mempersatukan juga deket mah ya dia aja. Ya udah ya. Oke. Aku sama mamanya Alisha Emran ga pernah mempersatukan aku sama Melisha. Aku juga deket sama mantannya Bella sama mantannya Gigi. Aku deket. Biasa aja. Gimas Bek. Ini jadi youtuber yang kita nih lagi nge-vlog. Gimas Bek. Tunggu disitu ya. Jadi ikutan lainnya juga ya. Teh. Ada apa lagi? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari ayu.kade. Cita. Bukan. Buat Kak Gigi gimana caranya bisa sepercaya itu sama suami. Nah. Sebenernya saya duit banget percaya sama suami saya. Dua-dua. Aku yang jawab deh. Tergantung suaminya ya. Apa-apa. Kalau aku pribadi ya. Maaf ya. Aku bukan Gigi. Aku tahu aku Bella ya. Boleh. Silahkan. 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 Aku merasa kalau kan suami itu berjalan Allah ya. Kita ga bisa jaga 24 jam. Bener. Kita kan sama-sama punya agama. Punya kemungan. Tuhan. Minta Allah. Mau baik apa buruk. Itu tanggung jawab si suami sama Allah nanti. Itu lebih berat. Betul. Suami boleh bawangin istri. Boleh. Kita ga tahu ga apa-apa. Suami boleh ini kita ikhlas ga apa-apa. Tapi ada Allah. Insya Allah. Bener. Aku tuh yakin Insya Allah tuh Allah sayang sama kita. Betul. Jadi pasti dijagain dari apapun itu. Yang penting jangan bikin susah diri sendiri. Begitu. Kalau misalnya ga percaya yang susah siapa? Iya bener. Jadi gini ya. Buat para istri. Istri. Kalau. Kalau. Berbakti sama suami masuk surga ya. Gini gini. Apa tadi pertanyaannya. Udah lama. Lama. Next question. Gimana. Kok bisa saya percaya itu sama suami? Gak pertanyaan sama saya apa engga? Tuh. Percaya sama engga peduli emang tipis. Tuh. 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 Aquarius. Lanjut. Pertanyaan. Ada lagi pertanyaan nasi ga? Ini Bella buat Bella. Buat Bella. Buat Bella. Dali Lenny. No. Mustika 17. Kakak Bella kenapa kolom komentar IGnya dibatasi? Padahal banyak yang komen-komen positif loh di postingannya Kakak. Oh. Suka. Suka menutup komen. Karena kan aku sering banget kerja ke Jakarta kan gini. Aku pulang segala macem. Terus banyak banget komen-komen ring kayak. Kak Bella gimana mau hamil kalo sering banget tinggalin suami. Takutnya dipikiran. Jujur. Awal-awal nikah kan gitu-gituin kan sedih ya. Kak Bella kok nikahnya udah lama tapi ga hamil-hamil. Padahal belum. Baru tahun. Iya kan. Kak Bella suaminya ditinggalin terus. Nanti diambil orang lain loh. Kak kok sering banget kerja rata. Kakak tuh kok tentang suami. Semuanya, semuanya. Terus akhirnya aku. Aku ingin. Nah cuman karena ada satu iklan. Gak mau dibuka duit. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Harus. Apa namanya. Komen yang aku buka. Yaudah aku buka. Tapi sekarang tuh udah gila-gila sih. Gak mau. Ngapain baca ini? Itu dia. Pergi aja. Itu udah disingin suami. Iya benar. Anak. Rezeki dari suami. Rezeki dari suami. Rezeki dari Allah. Jadi sekarang aku. Rezeki dari suaminya juga. Suaminya emang begini sendiri sih. Indinya buat Bella ya. Gak apa-apa. Sering ke Jakarta sama suami. Kalo mau coba punya anak ya sehari tiga kali lah. Berdoanya maksudnya. Berdoanya. Bu kan yang penting sama sih. Ngapain dipikirin gue. Ngapain gue mau kebaca ini. Iya bener. Ini pertanyaannya semua hampir sama. Ini pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir deh. Pokoknya ini aja ya. Bacaan ini aja ya. Pokoknya intinya banyak banget yang merequest. Digi sama Bella. Kolaborasi. Di kelem. Atau apa gitu. Film. Bela. Kemarin udah ngerti. Nyanyi aja lah. Nyanyi. Bela bagus banget suaranya. Nyanyi aja. Bela tuh pengen banget nyanyi bareng sama Rezeki. Ya bener-bener lagu-lagu religi. Kalo ngeliat Bella tuh. Wow. Bella. Bella nyanyi. Bella Sabian. Nah. Tuh. Iya kan mirip. Berhijab. Suaranya bagus. Bagus nih buat lagu religi. Jangan doang. Bagus tau. Bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Oh iya. Engga gini aja nanti. Buat semuanya yang nonton. Komen di bawah. Kira-kira nanti kita bikin video kolet apa gitu. Mungkin makeup. Atau shopping. Atau. Apa. Atau masak bareng. Atau masak bareng. Atau kita ngapain barengnya. Oke. Karena aku mau nanya. Tante Bella cantik gak? Engga. Halo. Mama Gigi cantik gak? Mama Gigi cantik. Umi Umi. Maaam. Yang paling cantik siapa? Maaam. Oh my God. Ambul. Enak cowok tuh. Gak bisa bikin lainan. Engga dia tuh romantis banget. Hei bapaknya ya. Bapaknya? Yah jauh. Jauh. Jauh tuh lidahnya. Pagi-pagi tuh dia biasa gini. Alisha banget tuh. Oke guys. Sepertinya QnA dari kita udah selesai. Dan nanti. Eh. QnA nya lanjut di. Bela. QnA nya lagi di vlog Bela ya. Apa namanya? Nama L by LCB. Nanti sebentar lagi. Kameranya lagi di gojek ya. Tame Melly ini yang kasih pertanyaan. Subscribe juga ya. Ya. Meli Guslow. Meli Guslow. Lu ada Youtube gak? Engga. Belum. Dia bukan nak Youtuber. Oke guys. Kalo gitu kita udahan dulu ya. A. Cium dulu A. Cium dulu A. Cium. Cium dulu A. Cium. Oke. Alhamdulillah. Tidak Tuk utp, FnA Serie art. Yuk. Kita mau kasih surprise buat Melly. Pressup pun Ci, Schuck PLM sebelumnya sedang. Menepblindид vida. Ya. Aku gak punya kamera belum? Oh saya pada kaya SCM, Tak hahahah Buila. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kok nanti sih? Kan dikasih kanut ya? Ini nangis bener lah. Ini ada untuk Papa Anto. Ini buat Mas Anto, ini buat Emeli. Untuk Papa Anto. Moga dong. Beneran ya? Sedihan gue terharu ibu. Sayang ibu. Terima kasih ya. Ini nangis. Ini nangis. Nangis. Buka dulu Teh, buka dulu. Kakak aku yang kasih kado. Ibu kan udah bikin kado nya, udah menyatukan kita. Ini Bella yang udah bayarin full. Kita belum. Lu udah transfer lu, Nim? Udah udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wow, what is that? Wow, 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 wow. Amazing. Alhamdulillah ya. Lucu banget. Udah punya belum? Tau-taunya udah punya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku-tau banget. Huuu... Dishudong, Dishudong. 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 Ini aku mau manto. Gak apa-apa. Lo udah ngasih kado. Kenapa? Terserah besar. Ada lagu, ada film. Ada... Sayang Tuhan. Nangis nih. Gue udah tau nangis. Beneran lagi nih. Udah sudah terharam ya. Tapi lu sekarang agak lebih tegar ya, gak ngejaran nangis ya? Oh iya, gitu. Bebas, makasih, tapi udah di training ya. Soalnya, itu dibuka. Dibuka, dibuka, dibuka. BBB. A, bingung. Kenapa A bingung? Gak nyambung bikin vlog dia, A. Jadi tiap apa-apa? Anto mau buka dompet? Tinggal, ini BBB bisa. Alhamdulillah, makasih ya, Raffi, Bella, Dimas. Kita belum bayar, Bella makasih ya, Bella. Bella makasih ya, Bella. Amin. Gak apa-apa, gue ikhlas kau, Amin. Gak apa-apa, jangan-jangan-jangan. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya, Tete. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya. Sehat selalu. Iya, sehat selalu. Oke, itu tadi kita udah unboxing hadiahnya. Dan Chelsea sama Ayu belum datang, karena Chelsea masih pake baju tidur. Ayu baru melayani, ya Allah. Lending dari... Selamat ulang tahun ya, Tete. Selamat ulang tahun untuk BBB, buat Bella. Sang-sang-sang. Sang-sang. Sang-sang-sang. Buat Emelie juga sukses selalu. Buat Dimas Back. Iya, terima kasih. Jangan nangis, Tete. Itu tadi kan orang ke LP, lainnya, loh. Oh iya, tadi padahal dia ada ke LP, tuh. Itu, refill itu, Pak. Tete, Emelie bilang, lihat. Oke, sama teman-teman untuk BBB. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.